Tolong jelasin ini terkait kegiatan DPC KDI Kabupaten Sukabumi seperti apa? Ya artinya kita memang melaksanakan satu program yang bantu agar pemerintah dalam hal vaksinasi. Karena vaksinasi ini ya wajib kita laksanakan gitu ya, masyarakat harus mengikuti dan memang ini salah satunya saya menghimbau kepada Sukabumi juga ini kalau vaksinasi segera digencarkan. Untuk bisa COVID ini bisa menurun di Kabupaten Sukabumi khususnya itu umumnya di Indonesia supaya memang yang tertular oleh COVID ini bisa menurun dan intinya bahwa kalau dari vaksin kita ini minimal kalau tertular itu kita ada perlawanan dalam tubuh kita tidak dikeberat apa yang kita laksanakan dari efek COVID ini. Pak Sekir, ini yang dipaksin masyarakat dari partai sendiri atau dari masyarakat lingkungan sekitar? Kita tetap, kita mengacu kepada masyarakat umum. Kita mengacu kepada masyarakat umum supaya memang mereka bisa memaksin diri di DPC KDI Perjuangan ini. Dan kita berkira sama dengan DPC KDI Perjuangan ini seperti apa gitu. Karena ini fungsi daripada partai ini harusnya kita melengkapi apa yang dicanakan oleh pemerintah. Membantu proses vaksinasi pemerintah dalam hal kesehatan masyarakat. Karena pada saat ini kita tidak bisa tahu kapan ini COVID ini akan berakhir. Nah ini intinya bahwa vaksinasi inilah yang intinya bisa meringankan gejala yang timbul andai kata kita bisa terpapar oleh COVID-19 seperti itu. Kedepannya seperti apa nanti kegiatannya? Tetap kita akan langsung-langsung seperti ini. Ini juga saya melihat daripada antusias masyarakat. Kita cuma punya jatah 200 vaksin hari ini gitu dari Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa ditambah ke depannya. Karena melihat dari antusias masyarakat seperti ini harusnya pemerintah daerah bisa melihat seperti apa antusias masyarakat dan memang ini harus dilaksanakan. Vaksin apa yang digunakan Pak hari ini? Vaksin Sinovac yang kita pergunakan hari ini mudah-mudahan ini menjadi satu pola bahwa partai ada di tengah masyarakat menangis, gembira bersama masyarakat. Seperti itu. Kita ingin ada satu apa ya namanya, partisipasi dalam hal penanganan COVID-19 seperti ini. Kita tidak diam. VDI Perjuangan tetap ada di tengah masyarakat. Ini udah dipaksin belum Bu? Udah ya? Bu, untuk vaksin ke warga seperti apa tanggapan nih Bu? Ya terbantu. Terbantu ya. Ini pertama ya. Nanti kedua kalinya sebulan kemudian baru disintik lagi. Kita ini aja pemberitahuan dari yang ini. Kalau pun kan dikasih sama kita gitu. Terpaksin kedua ada informasi lagi. Ada informasi lagi ya. Jepanggi melaporkan dari Kecamatan Kecantaian Sukabumi.